Intro So guys welcome back to my channel Kembali lagi di Vantara channel Dan kali ini kita akan Review ulang Aki dari Aspira Dengan tipe GTJet 6P Yang punya kapasitas 5A Dan dimana ini pembelian sekitar tahun 2021 Dan bagaimana bang Apakah awet atau enggak Sebelumnya ya Jika kalian mantau channel ini Saya sempat beli 2 aki dari Aspira GTJet 6P Dalam kurun waktu yang berdekatan Dimana yang satunya yang lebih awal digunakan untuk GSX 150 Dan yang satunya untuk Sonic 150 Karena aki nya sama dari GS Astra GTJet 6P Oke dari penggunaan Jujur ini meskipun 2024 ya Dari 2021 ke 2024 Kurang lebih 3 tahun Tapi dari 1 tahun awal Karena motor jalan digunakan Dan GSX ini terkenal cukup boros aki Si aki Aspira ini hanya bertahan kurang lebih 1 tahun ya Jadi kita enggak bisa salahkan juga si aki nya Karena memang GSX sendiri dia terkenal boros aki Jadi opsinya kalau untuk GSX ini dia upgrade ke yang GTJet 7S atau GTJet 7S ya Dan untuk ini sendiri Sebenarnya dari Sonic pun setelah 1,5 tahun ya Hampir 2 tahun dia pun sudah tekor Dan sering saya cas Jadi dapat disimpulkan bahwa Jika dibandingkan dengan GS Astra Yang Aspira ini memang Secara keawetan sepertinya memang Kurang Kurang mendekati Apapun sedikit berbeda dengan GS Astra ya Jadi jika opsinya sih Kalian pakai GS Astra saja ya Karena untuk harga sendiri Yang Aspira ini lebih murah Sedikit ketimbang dari GS Astra ya Dengan tipe yang sama Dan Jika kita bandingkan dengan aki Maintenance free Tapi yang masih ada isi cairan elektrolitnya Saya pikir masih lebih awet yang kita isi sendiri cairan elektrolitnya Karena aki sendiri yang sudah terisi Ketika disimpan di gudang atau di toko Dan yang kewaktu lama dia bisa berkurang Dan otomatis Mempengaruhi keawetannya ya So far 3 tahun penggunaan Hampir 3 tahun Jadi saya sering cas ini Karena jarang digunakan juga Walaupun sering digunakan sih Tetap nanti mudah tekor ya Jadi sebulan sekali saya harus cas Karena ya Tekor cuy Dan jika kita lihatnya untuk Bison Dia pakai GTJ 4P Ampernya lebih kecil Dan saat pengisian itu Saya pakai yuasa Yang air akingnya itu disi sendiri Dan sampai sekarang awet Meskipun sama-sama jarang digunakan Jadi menurut kalian bagaimana Apakah hanya saya saja Atau kalian punya pendapat lain Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!